KMKY-02 diketahui tenggelam di perairan Kosong, Jelai, perairan Karimata pada Jumat 23 Desember 2022 lalu. Kapal yang bermuatan semen dengan rute gresik kendawangan ini tenggelam. Setelah dihantam cuaca buruk dan 16 awak kapal menjadi korban dalam peristiwa ini. Beruntung 12 awak kapal berhasil lebih dulu diselamatkan oleh TB Maximus 710. Kedua belas korban selamat ini kemudian dibawa menuju pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah. Sedangkan tiga korban hilang lainnya masih dalam pencarian tim sargabungan. Satu di antara kru KMKY-02 bernama Santi Nayawan yang juga menjadi korban di Kosong, Jelai, perairan Karimata berhasil diselamatkan oleh kapal yang melintas. Kepala Kantor Sar Pontianak Yopi Hariyadi mengatakan, Pihaknya berhasil melakukan intercept terhadap korban. Satu orang korban telah diselamatkan oleh kapal Bintang Jaya II. Saat itu kapal tengah melintas dan menyelamatkan korban yang terapung-apung. Kata Yopi pada Senin 26 Desember 2022 malam. Tim sargabungan saat ini berhasil melakukan intercept dengan KM Bintang Jaya II. Korban kemudian dibawa menuju Kuala Jelai. Total ada 13 korban selamat dan tiga lainnya masih dalam pencarian tim sargabungan tambahnya. Yopi mengatakan awal mula korban berjumlah 15 orang. Kemudian mendapat tambahan satu korban lainnya dan belum ditemukan. Awal mula manifest kapal berjumlah 15 orang. Namun setelah dilakukan penyebaran informasi, kami mendapatkan laporan bahwa Bagas Ramadhani juga turut menjadi penumpang kapal tersebut. Sehingga jumlah korban bertambah menjadi 16 orang katanya. Ada pun tiga nama korban yang masih dalam pencarian, yaitu Bagas Ramadhani, penumpang, Arik Fahruddin R. Oliman II, dan Asyani, koki. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Terima kasih telah menonton.